Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Jemaah sekalian kami hormati. Al-Quran itu membawa perubahan. Al-Quran membawa perubahan. Perubahan apa? Perubahan perilaku. Perubahan apa? Perubahan cara berfikir. Perubahan apa? Perubahan tutur kata. Perubahan apa? Perubahan sopan santun. Al-Quran membawa perubahan. Hal itu disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah Ibn Mas'ud. Siapa? Abdullah Ibn Mas'ud RA. Beliau berkata, Orang yang rajin baca Quran, orang yang belajar Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, di malam hari dia harus berbeda dengan yang lainnya. Ketika yang lainnya tidur, maka dia bangun. Ketika yang lainnya tidur, maka dia bangun. bangun untuk apa? Bukan untuk sekedar pipis. Bangun untuk sholat. Orang yang tidak baca Quran, orang yang tidak belajar Al-Quran, ketika malam mereka tidur lelap, orang yang baca Al-Quran, orang yang rajin untuk menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka Al-Quran itu akan membangunkan dia di malam harinya. Membawa perubahan di dalam kehidupannya. Ada kisah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak, seingat saya, Hafidahullah Ta'ala. Ketika ada seorang datang menemui beliau, setelah beliau selesai mengisi pengajian. Orang itu berkata, Syekh, suratan yang saya hafal dari Al-Quran, cuma Al-Ikhlas. Cuma apa? Al-Ikhlas. Dan ini sudah kakek-kakek. Sudah kakek-kakek. Kalau malam, Alhamdulillah, saya bisa bangun malam, Syekh. Ya, kira-kira kalau tahajud, sekitar tiga jam, Syekh. Berapa jam? Tiga jam. Kakek-kakek. Apakah sah solat saya? seandainya selama tiga jam itu suratan yang saya baca cuma surat Al-Ikhlas saja? Apakah sah tahajud saya? Kalau selama tiga jam itu saya cuma membaca surat Al-Ikhlas. Tentunya setelah Al-Fatih. Sah atau tidak? Sah. yang perlu kita ambil pelajarannya adalah bagaimana surat Al-Ikhlas ini bisa membangunkan kakek tersebut. selama berapa jam? Orang-orang lagi pada tidur. Maka dia bangun. bangun. Dan Al-Quran ini akan membuat orang yang membacanya di siang hari. kalau tadi kan di malam hari. Di siang hari ketika orang-orang tidak berpuasa, maka dia berpuasa. Ketika orang-orang tidak berpuasa, dia berpuasa. Al-Quran ini mengajak dia untuk mengurangi makan. Mengajak dia untuk mengamalkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Anjuran untuk berpuasa. Tidak menghabiskan waktunya untuk makan, makan, Aneh seandainya ahli Al-Quran itu pikirannya cuma makan. Apa tidak perlu makan? Perlu tidak? Perlu. Tapi jangan sampai pikirannya cuma makan terus. Yang ada di kepalanya cuma kuliner terus. Makan tidak apa-apa. Yang enak juga tidak masalah. Tapi jangan sampai kemudian sama sekali tidak ada hari yang digunakan untuk berpuasa. Berpuasa. Ini yang keberapa? Yang kedua. Dan Al-Quran ini akan membuat orang yang rajin membacanya ketika yang lainnya pada tertawa terbahak-bahak. Maka dia akan menyendiri menangis. Menangisi apa? Menangisi dosa-dosanya. Ketika orang-orang sedang sibuk tertawa. Nonton lawak di TV. Tertawa mencertawakan kekurangan orang lain. Tertawa terbahak-bahak. Nonton anu, nonton itu. Baca anu, baca itu. Maka ahli Al-Quran dia akan merenungi dosa-dosanya. Kemudian dia menangis. Karena mengingat ternyata dosa-dosanya itu banyak yang sudah menumpuk. Ini yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat. Ketika orang lain tidak peduli halal haram. Ketika orang lain tidak lagi selektif dalam mata pencahariannya. Maka ahli Al-Quran dia akan hati-hati sekali. Dalam memasukkan sesuatu ke dalam perutnya. Orang apa-apa diuntal. Orang yang rajin baca Al-Quran. Dia akan mulai melihat. Ini pekerjaan halal apa haram? Ini makanan halal apa haram? Cara berdagang seperti ini halal apa haram? Terus dia akan menyeleksi apa yang masuk ke dalam perutnya. Karena sesuatu yang masuk ke dalam perut seseorang. Itu akan mempengaruhi perilakunya. Akan mempengaruhi tuturkatannya. Akan mempengaruhi pola pikirnya. Sehingga dia akan berhati-hati sekali untuk memasukkan sesuatu ke dalam perutnya. Ke dalam mulutnya. Dan dia tidak terbawa dengan lingkungannya. Ketika lingkungannya tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Maka dia tetap istiqomah. Untuk memperhatikan. Ini halal. Ini haram. Yang haram ditinggalkan. Yang halal boleh dikonsumsi. Yang keempat. Yang kelima. Dan ahli Quran ini. Ketika orang-orang sedang sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka dia akan banyak diam. Akan banyak bertafakkur. Menghindari hal-hal yang kurang bermanfaat. Apalagi yang tidak ada manfaatnya. Saya kasih contoh. Belakangan ini semakin mendekati tanggal 17 April. Eh? April apa? Betul ya? Semakin mendekati tanggal 17 April. Banyak orang meningkat hobinya. Untuk ngompol. Untuk apa? Ngompol. Apa ngompol? Ngomongin politik. Jadi hobinya ini mulai meningkat untuk ngompol. Ngomongin politik. Apa tidak boleh Ustaz? Bicara politik bolehkah? Boleh. Yang penting. Sesuai dengan aturan agama. Yang penting. Tidak menyelisihi syariat. Yang penting tidak gampang-gampang menukil sesuatu yang belum jelas. Sekarang yang jadi pertanyaan. Di media sosial. Update status. Tentang politik ini. Kira-kira sudah memenuhi aturan agama atau belum? Sudah atau belum? Belum. Asal kopas. Asal kopas. Share. Like. Comment. Diperhatikan dong. Ahli Quran ini selektif. Di dalam menukil berita. Di dalam membaca berita. Mana yang betul-betul sudah pasti. Mana yang baru perkiraan. Ya Ustaz. Gimana kita tahu ini benar tidak benar. Ya kalau belum tahu. Belum terlalu yakin ini benar atau tidak. Gak usah di share. Saya tanya. Antum dapat berita nih. Antum dapat berita. Tentang kekurangan salah satu paslon misalnya. Antum kalau dicecer. Ya sama orang lain. Ini kamu sembernya dari mana? Ya cuma kopas. Bisa benar bisa. Salah. Seandainya Antum tidak share. Seandainya Antum tidak share karena ragu. Ini benar atau salah. Kira-kira Antum akan ditanya di kuburan gak? Kalau Antum tidak share. Karena Antum tidak yakin ini benar atau salah. Kira-kira nanti ditanya di kuburan gak? Enggak. Tapi kalau Antum share. Dan ternyata itu salah. Dan itu ternyata fitnah. Akan dipertanggungjawabkan di kuburan? Iya. Terus milih yang mana? Berspekulasi dengan nasib kita di akhirat. Saya tidak katakan. Gak perlu kita untuk menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Perlu. Akan tetapi harus hati-hati. Ya. Jangan sampai kemudian kita terbawa dengan arus orang yang hobinya apa tadi? Ngompol. Sekali lagi. Bicara politik boleh. Saya pikir tidak boleh. Di dalam agama kita ada politik syar'i. As-siyasatus syar'i yaitu. Politik yang syar'i. Yaitu politik yang mengindahkan adab-adab Islam. Itu tidak ada masalah. Akan tetapi kemudian. Itu menjadi dominasi dalam kehidupan syar'i. Lihat saja update status Facebooknya. Itu terus. Kayak orang alianis yang lebih. Manfaat sih lebih penting. Apa politik gak penting? Penting. Siapa bilang gak penting? Akan tetapi apa ya? Cuma itu saja. Satu kali dua puluh empat jam. Kali tujuh hari. Kali sampai tanggal dua puluh tujuh. Berapa hari lagi? Apa cuma itu terus? Ini yang ke? Berapa? Yang kelima. Yang keenam. Dan ahli Al-Quran ini akan ketahuan ketawa du'annya ketika orang lain sedang saling bersombong-sombongan. Apa? Akan ketahuan dari apanya? Akan ketawa du'annya ketika orang lain sedang bersombong-sombongan. Ketika orang lain sedang membanggakan kelebihannya masing-masing. Ini membanggakan kelebihan hartanya. Ini membanggakan kelebihan kedekatannya dengan pejabat. Dia pikir kalau sudah dekat dengan pejabat itu akan selamat semua. Oh tidak. Yang akan menyelamatkan kita siapa? Kedekatan kita dengan Allah SWT. Ketika orang nyong-pong. Aku selalu jalan dengan pejabat kemanapun. Pejabat itu berjalan. Orang percaya. Kayak foto naik. Kayak buk-anam buk. Nyong-nomburi naik terus buk. Ketika orang lain sedang bangga. Dengan status sosialnya. Ketika orang lain sedang bangga dengan keilmuannya. Jadi jangan dipikir kalau orang sudah berilmu itu tidak terjangkit-penyakit sombong. Bisa saja. Ketika orang itu sedang bangga. Dengan kelebihan-kelebihan duniawi yang dia milikinya. Maka ahlul Quran. Dia akan merendahkan hatinya. Dia akan tundukkan kepalanya. Karena al-Quran mengajarkan dia untuk bertawadu. Inilah yang saya katakan di awal. Al-Quran itu merubah berilaku seseorang. Merubah tutur kata seseorang. Maka semakin rajin baca Al-Quran harus semakin banyak perubahan di dalam diri kita. Malam harinya digunakan untuk apa? Tahajut. Siang harinya digunakan untuk berpuasa. Ketika orang lain banyak tertawa. Maka kita banyak menangis. Berarti tidak boleh senyum. Ya boleh. Mangsa ini mesem ya. Mesem. Bukan kok mangsa ini mesem nangis. Tidak. Ketika orang lain sedang tidak peduli halal haram. Maka dia akan selektif di dalam memilih apa yang dia masukkan ke mulutnya. Ketika orang lain sedang sibuk. Ngompol. Maka dia akan berhati-hati dalam berbicara. Dan ketika orang lain sedang sombong. Maka dia akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Seperti padi. Semakin berisi. Maka akan semakin merunduk. Jadangkan semakin berisi. Mengingin habisinau alif ba sikiwis taksa. Itu berarti kan wistaba berisi. Kemarin baru merangkai huruf. Sekarang sudah merangkai kata. Berarti kan tak berisi. Kemarin bacanya Rotal Kratul. Sekarang wismantan. Mending berarti semakin berisi. Semakin berisi. Maka akan semakin merunduk. Tidak kemudian merasa. Aku alif ba wirung bisa. Jangan. Semakin berisi. Semakin merunduk. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu. Wallahu ta'ala a'lamu wa'a'la. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa acubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.